selamat datang kembali di buah kadot channel dan saya selalu berterima kasih buat para subscriber yang selalu menonton video-video yang saya unggah dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini silahkan aktifkan dulu tombol subscribe nya dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video kami berikutnya baik kita kembali ke bahasan video kali ini yaitu cara mengatasi motor super x125 atau honda charisma yang kehilangan tenaga ditanjakan atau terjadi gerejed atau nyendat-nyendat seperti gejalanya itu seperti rantai yang gendor jadi ada suara jeg 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 gitu ya di bagian belakang biasanya di bagian rantai jadi seperti rantai jadi seperti rantai kendor tapi itu bukan rantai itu diakibatkan oleh kanpas ganda yang sudah aus atau iya itu biasanya kanpas ganda yang sudah aus sehingga tidak kurang menapak kepada bagian mangkok gandanya baik kita akan bongkar dulu bagian dari komponen kupling dari honda charisma atau honda super x125 ini panah-panah dulu simak terus videonya sampai selesai saya akan coba menunjukkan cara mengatasi gejala seperti yang sudah saya bilang tadi tanpa mengeluarkan biaya yang banyak namun hasil yang memuaskan simak terus videonya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan terlihat di bagian kanvasnya Udah menipis Ini kira-kira tersisa 50% Dari yang aslinya ya Ini masih original Dan kalau kanvas ganda original Kita bisa mensiasati Dengan cara mengganjal Pada bagian dudukan Kopling gandanya Agar gejala gerejen tadi Atau hilang tenaga Ditanjakan itu bisa teratasi ya Sebelum kita melakukan Penggantian pat yang baru Yang original Jadi sementara kita bisa siasati Untuk menghilangkan gejala-gejala Yang sudah saya sebutkan tadi Baik kita Saya akan bongkar bagian-bagian Dari kanvas ganda ini Untuk melakukan proses pengganjalan Di bagian dudukan dari kanvas gandanya Terima kasih telah menonton Dan cara mengganjalnya pun Disesuaikan saja Sesuai dengan kelonggaran Antara kanvas ganda Dengan mangkoknya Dan disini Saya akan menggunakan Ganjal Satu Satu Lingkaran penuh Dari selang Ditambah Setengah lingkaran Dari selang Jadi Satu Setengah Lingkaran selang Nah ini Saya akan Bikin dua potongan Lalu yang satu potongan itu Dibagi dua Dan kita akan Ganjalkan Kita pasangkan Di bagian dudukan karet penahan Dari Kanvas gandanya Dan Cara memasangkannya Silahkan teman-teman Simak pada Videonya Terima kasih sudah menonton Nah jadi setelah Dipasangkan Dipasangkan karet ganjalnya Teman-teman Coba masukkan dulu Bagian kanvas gandanya Ke bagian Mangkok gandanya Kalau terlalu rapat Biasanya seret Maka Ganjalnya itu Terlalu tebal Jadi Saya Sekali lagi Saya bilang Ganjalnya itu Disesuaikan dengan Kebutuhan ya Kebutuhan Dari setiap kerusakan motor Itu kan beda-beda Jadi Ada yang Sudah renggang Ada yang Agak Agak Renggang Dan Biasanya Kalau Sudah agak Renggang Seperti ini Membutuhkan ganjal Yang agak lumayan tebal Dan Renggangnya Kalau sedikit itu Mengganjalnya Jangan terlalu tebal Cukup Satu saja Dan Cara akal-akalan Seperti ini Biasa saya lakukan Dan hasilnya Memuaskan Namun dengan syarat Kanvas gandanya itu Jangan yang Kawai ya Jadi si kanvas gandanya itu Harus yang Original Alias Kalau Honda itu AHM Produk AHM Karena kalau produk lokal itu Atau produk kawai itu Meskipun kita ganjal-ganjal Meskipun kita bikin rapat Antara kanvas ganda Dan mangkoknya itu Hasilnya Tetap Nihil Jadi ditanyakan itu Tetap Hilang tenaga Atau kurang tenaga Jadi Untuk akal-akalan Seperti ini Khusus Untuk bagian Kendaraan Yang masih Menggunakan Empat gandanya Yang masih menggunakan Yang original Alias Belum diganti dengan kawai Karena kalau kualitas kawai itu Kanvas gandanya itu Kanvasnya itu jelek Kualitasnya ya Jadi Kurang menggigit Jadi tetap Meskipun kita ganjal itu Ditanjakannya itu Tetap motor itu Tidak akan ada tenaganya Dan jika Sudah pas Dikira Sekiranya sudah pas ya Jadi tidak terlalu rapat Atau tidak terlalu longgar Jadi kalau Si mangkoknya Diputer Masih mau muter Tanpa ada seret Berarti itu sudah pas Nah jadi silakan Kalau sudah seperti itu Teman-teman Pasangkan kembali Komponen-komponen yang lainnya Dan demikian Untuk video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax